Pekuburan Sedlec dalam bahasa Cech, Kosnice Sedlec adalah sebuah kapel Katolik Roma yang berlokasi di bawah Cemetery Churkoval, Soins dalam bahasa Cech Herbitov Kostel Veksevac, di daerah pinggiran kota dari Kuthora di negeri Cech Republik. Pekuburan tersebut memiliki sekitar 40.000 hingga 70.000 kerangka manusia yang telah disusun secara artistik membentuk dekorasi dan perabotan gereja. Henry, kepala biarawan Ordo Cistercian di Sedlec, diutus ke Tanah Suci oleh Raja Otakar II dari Bohemia di tahun 1278. Ketika ia kembali, ia membawa segumpal tanah yang diambilnya dari bukit Golgotha dan ditaburinya di atas pekuburan. Biara Kabar mengenai tindakan saleh tersebut segera tersebar dan pekuburan Sedlec menjadi tempat pemakaman favorit di seluruh Eropa Tengah. Sekitar tahun 1400 sebuah gereja gotik dibangun di pusat pekuburan dengan pelataran atas berbentuk kubah dan kapel di lantai bawah yang dipakai selama masa pembangunan sebagai tempat dikumpulkannya. Tulang belulang dari kuburan masal atau lebih tepatnya tempat penyimpanan untuk memberi tempat bagi kuburan-kuburan baru. Setelah tahun 1511 tugas menggali kerangka dan menyusun tulang belulang di kapel tersebut, menurut legenda diberikan kepada seorang rahib yang hampir buta dari Ordo tersebut.